Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore sahabat Jembermu semua Pada sore hari ini saya sengaja, kami dari Jembermu sengaja Meminta Mbak Siti Aminah SPD-MPD untuk hadir ini Untuk menceritakan keterkaitan beliau dengan terpilihnya sebagai guru berpestasi Tentu ini penting bagi semuanya gitu Sehingga nanti mungkin apa namanya Ada informasi sehingga semuanya termotivasi untuk menjadi guru berpestasi Nah selamat sore Mbak Siti Aminah Selamat sore Mbak Amri Gimana kabar Mbak? Alhamdulillah Baik ya Ini Mbak, saya langsung to the point ini ya Gimana ceritanya kemarin itu bisa terpilih menjadi guru berpestasi di tingkat regional dan tingkat nasional ya Masya Allah Gimana ceritanya itu Mbak? Sebenarnya itu mengalir ya Mbak ya Awalnya tahun 2018 Akhir itu saya ditugaskan atau diminta sekolah untuk daftar fasda literasi Mewakili sekolah dan Muhammadiyah Jawa Timur Kerekrutan menjadi fasda literasi inovasi Fasda literasi itu kemitraan pendidikan Fasda literasi apa itu Mbak? Fasda, jadi seorang trainer Trainer untuk pengembangan literasi Penyelenggarannya adalah inovasi Inovasi itu kemitraan Indonesia Australia Kemudian saya mau Nasional itu ya Jawa Timur Kerekrutan fasda Jawa Timur Kemudian Alhamdulillah Lulus Diterima ya Lulus Kemudian Kita di Berlatih lah Berlatih Disambut lagi Dengan Tahun 2019 Ternyata Muhammadiyah itu dijadikan pilot projek untuk pengembangan literasi Yang bekerjasama dengan inovasi ini Jadi didanai oleh Australia Dan kemudian Disini peran saya Lebih intensif lagi ya Karena selain fasda kan juga ikut Harusnya Ikut harus mengembangkan madrasahnya Jadi kemudian saya konsep Ini keliling ini Iya Ini Sasaran untuk Jember ya Jember itu ada Tiga Tiga projek Termasuk MI Muhammadiyah yang dipilih oleh Jawa Timur Ya Muhammadiyah SD Muhammadiyah 1 Jember SD Muhammadiyah 1 Tanggul Dan MI Muhammadiyah 1 Bertimba sebagai Fasilitator untuk Ketiga sekolah itu Dibantu ada beberapa Fasilitator juga Jadi SD Muhammadiyah Tanggul ada Dua orang Di SD Muhammadiyah 1 Jember juga dua orang Nah kita tim Kemudian sebagai Fasda tentunya ya Otomatis Gimana menciptakan Sekolahnya sendiri Paling tidak itu Menjadi madrasah Yang fitrasi ya Kemudian Dan itu karena ini adalah Kerjasama dengan Inovasi yang membawa nama Baik sekolah Muhammadiyah ya Nah tentunya Ini tantangan tersendiri Bagi saya Khususnya Dan teman-teman Yang ada di MI Dan sekolah SD Muhammadiyah Tanggul Dan SD Muhammadiyah Jember Kemudian dari Implemasi kerjasama Yang sudah di lonceng Surabaya ini Ini sebenarnya adalah Kontrak dari Pemimpinan Pusat Muhammadiyah Pemimpinan Pusat Muhammadiyah Bekerjasama dengan Inovasi ini Kemudian ditunjuklah Jember juga Selain ada Sitorjo juga mas Kemudian ada beberapa Kabupaten Itu selain Kita dilatih ya Tugas kita kan Tugas kita sebagai Fajah melatih Tiga sekolah Sasaran ini Setelah kita melatih Itu ada sebuah Monitoring ya Monef ya Dari Penyagang dananya Tentu artinya Dari inovasi Dan dari Pemimpinan Pusat Muhammadiyah Yang langsung Turun ke sekolah Untuk mengecek Perkembangan Kerjasama ini Diimplementasi Hendak di sekolah Akhirnya Ketiga saya di sekolah Sekaligus Sebagai fasda ya Ketika ada Monef Seperti ini kan Berusaha untuk Menampilkan yang Yang luar biasa lah ya Kan pesannya Seperti itu oleh Pimpinan wilayah Dan yang sebenarnya Tentunya Dan sebenarnya Sebenarnya Monef Mas Akhirnya saya konsep itu Dan teman-teman Mengonsep Sebuah Madrasah yang literat Seperti apa Madrasah literat Jadi kita membuat program Yang kita mulai Dari Menciptakan lingkungan dulu Lingkungannya itu literasi Jadi ada banyak Tulisan-tulisan Itu ya Itu tulisan-tulisan Kita Atau tulisan Siswa Siswa dan Guru ya Kemudian di kelas-kelas Kita ciptakan lingkungan Kelas literat Jadi ada Pojok bacanya Jadi ada Ada rakyatnya Ada bukunya Kemudian ada tempat Untuk membaca Dan kita buat Jurnal membaca Jadi siswa Ketika membaca di kelas Atau tugas-perugasan Di rumah Kita disarankan Anak-anak Mengisi jurnal itu Untuk mengontrol Kegiatan membaca Anak-anak Membiasakan membaca Di awali dari itu Dari lingkungan yang Literat itu ya Kemudian ada Kita dengan Membuat media-media Mas Media-media Untuk pengembangan Pembelajaran literasi Ada big book Apa itu? Big book itu Buku besar Atau buku cerita besar Ukurannya Se-A3 Atau Se-ukuran koran Yang digunakan Untuk kegiatan membaca Pemahaman Jadi anak-anak Diajak Membaca Suatu teks besar Yang diajak Untuk Membaca Pemahaman Dari isi teks Jadi guru Membimbing pelan-pelan Mulai kecil ya Seperti itu ya Sehingga terbiasa Ini tujuannya mungkin Menganalisa ya Tidak hanya Mengajari Membaca Pemahaman Pemahaman Tidak hanya Membaca ya Artinya Membaca Secara Panmaherfiah ya Tapi mereka juga Diajak Untuk memahami ya Mulai kelas Berapa SD itu? Itu bisa dilakukan Kelas 1 Mas Kelas 1 ya Justru kelas 1 Itu kan Masih perlu Kegiatan membaca Terbimbing kan Dia belum Sekadang kan Dia hanya Membaca aja Tapi dia belum paham Iya Karena Dari situ kita punya Sebuah media Yang istilahnya Diperlukan Jadi Selain ada big book Ada buku zigzag juga Buku zigzag itu Buku yang Kita lipat Menjadi Bentuk zigzag Yang digunakan Untuk anak-anak menulis Mungkin Disitu menceritakan Kegiatan sehari-hari Kan lebih 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 menarik ya Ada keterampilan Membuka Buat bukunya Dan keterampilan Menulisnya Saya kok Menarik sekali nih Mbak Yang big book tadi Big book tadi itu kan Apa namanya Mengajari Mahasiswa Apa siswa ya Untuk Mungkin Kritis lah ya Kritis terhadap Apa yang dia baca Paham gitu Terhadap Apa dia Itu Bukunya itu Sumbernya dari mana Mbak Apa kita tulis sendiri Oh Guru-guru Guru-guru Menentukan Temanya apa Kemudian Semua guru Nulis Iya Dijadikan Big book Tiap kelas Untuk sementara ini Kita tiap kelas Kita cetak Cetak Jadi Dijadikan Digandakan Berarti kelas 1 Sampai kelas 6 Sementara ini kita Tiap kelas 1 Jadi kelas 1 Buat big book sendiri 2 sendiri 3 sendiri Berarti satu guru Satu kelas Satu tingkatan Berarti ada 2 guru Oh 2 guru Iya Karena kita paralel 2 guru membuat Big book Itu berlanjut Mbak Sampai sekarang Ini masih Mau berlanjut lagi ya Kemarin kan pandemi Pandemi itu Kita buat big book Dikital mas Jadi Buku yang Seperti itu Kita scan Jadikan power point Dan kita ajarkan Ketiga Ini kalau Tantang pendanaan Australia Misalkan Ini kemudian Diakomodir oleh Apa namanya Oleh Muhammadiyah Atau Aisyah Ini kan bisa ya Sebenarnya Dan ini sudah Didiseminasikan Mas program ini Sudah ya Ini kan Selesaikan tahun 2019 Sekarang Tahun sekarang ini Setelah didiseminasikan Gimana respon Sekarang sudah pada Tahap Monef ya Jadi Ada beberapa Kita Kita dampingi ya Kita dampingi Dan nanti insya Allah Ketika Musdah ini Kita adakan Pameran literasi Karya anak-anak Nanti tunggu aja Mas Amri Bisa dokumen Kesan Teman-teman akan Membuat stun Hasil literasi Pengembangan Di Sekolah-sekolah ini Ya mungkin Kalau literasinya itu Menurut saya Biasalah Mbak ya Tetapi Metode tadi itu Itu menurut saya Luar biasa Adanya anak kelas satu Dibiasakan Apa namanya Ada satu buku ya Di pojok ya Di pojok mana ini Mbak Pojok depan Apa pojok belakang Kebanyakan di Pojok belakang ya Karena Yang di depan Digunakan untuk Papan tulis Ini gimana Respon dari siswa Selama ini Mulai terbiasa Membaca kan Karena disitu Siswa tidak Jauh-jauh Ke perpustakaan Jadi ketika Dikasih kesempatan Membaca Ambil aja Dikasih waktu ya Iya Kemudian dicatat Satu buku itu Dipakai oleh 20 siswa Misalkan Iya Nanti gantian kan Ketika hari ini Dia membaca ini Ini nanti Baca ini Jadi nanti Bisa bergantian Setiap orang Mendapat tugas Tidak setiap hari ya Tetapi Pergilirannya Kalau tugasnya Setiap hari Membaca Oh setiap hari Cuma bukunya kan Bisa bergantian Dia hari ini Membaca apa Ini judulnya Yang ini Biasanya seperti itu Ini gimana Mbak Awalnya itu Apakah Terasa kaku Gitu Kering Atau Memang Sejak awal itu Sebenarnya Mereka cuma butuh Fasilitas aja Gimana Ini kan selama ini Yang seperti itu Gak ada kan Kita mengenal Seperti itu kan Setelah kita mendapatkan Ilmu dari Inovasi tadi ya Jadi kita Dikasih Inovasi baru Kemudian kita terapkan Dan karena itu Tuntutan ya Karena itu Yang harus Tuntutan inovasi Sebuah program Kan harus jalankan Dan dari program ini Ternyata kok baik Dan akhirnya kan Anak-anak menjadi terbiasa Dan itu luar biasa Bisa meningkatkan Grade sekolah ya Itu mungkin juga Apa namanya Donor ini Membawa itu Dari Australia Ya Di Australia memang Diterapkan gitu ya Salud itu mungkin Kita mendapatkan Ilmu seperti itu Jadi kita terapkan Dan kembali lagi Pada yang awal tadi Setelah saya Mengikuti Lulus dari situ Kemudian Kita menyiapkan Untuk Monef ya Setelah saya Mekan tadi Monef itu Langsung Didatangi oleh Pimpinan wilayah Momadia Pimpinan wilayah Pimpinan pusat Momadia Dan Pimpinan Inovasi Jawa Timur Gimana kita berusaha Menyiapkan yang Terbaik Istilahnya Akhirnya Kita Komitmen Untuk menyiapkan Yang terbaik Sehingga kita Menciptakan tadi Mulai dari lingkungannya Yang literat Kemudian Media-media Yang banyak Tidak hanya itu Tidak hanya Big book Dan book zigzag Ada kartu huruf Yang termasuk Ini Termasuk metodenya Kalau itu kan Fasilitas Media-medianya Metodenya Banyak juga Kita bisa Brandstorming Itu dengan Banyak kan Strategi-strategi Melajar Ya ada Tapi kan Lebih Variatif Aja Karena ditunjang Dengan Variasinya Lebih banyak Dengan Kita kadang Membuat Media baru Sendiri Lebih Baru Sekalilah Gurunya juga Harus kerja keras Sehingga kreatif Dan kemudian Ternyata Itu membawa Yang luar biasa Ketika Datang Tim tadi Kita membuat Konsep Kita datangkan Bus per bus Dari Jember Jadi kerjasama Dengan bus per bus Saat itu Kita gunakan Untuk pekan Likterasi Jadi anak-anak Mereview Satu minggu Berarti Satu hari Itu Berarti Dalam satu pekan Ada satu hari Dinamakan Pekan Likterasi Setiap minggu Itu Yang dinamakan Satu pekan Disini adalah Konsepnya Satu kali Sekali Orang jualan itu Kalau disebut pekan itu Setiap hari Rabu Setiap hari Setiap satu minggu Sekali Dan itu rutin Ini Biasanya Kita menyebutnya Pekan Tapi kita lakukan Setiap akhir semester Kebetulan Itu ada Momen Untuk Monef Jadi Bisper Musdah Kita datangkan Saat itu Dan kita jadikan Pekan literasi Anak-anak Preview Kemudian Hasilnya hari ini Hasil Apa namanya Hasil kegiatan ini Bagi guru Dan bagi siswa Ini Hal yang Berubah ya Yang kemudian Anak-anak Biasanya Uang jajannya Digunakan Untuk membeli kue Karena kekurangan Buku bacaan Untuk mengisi Jurnal bacanya Dia Mulai bingung Untuk membeli buku Akhirnya Secara Mengalir sendiri Dia Beralih ya Uang selakunya Dulu digunakan Untuk kue Sekarang digunakan Untuk buku Karena dia merasa Kehabisan buku Stok di Stok di kelas Kan sedikit Lama-lama Berarti Berilakunya Berlanjut ya Walaupun program ini Sudah tidak ada Tapi berilakunya Sudah berubah Kalau untuk guru Gimana Guru Kita juga Masih menerapkan Ini Dengan Membuat minibuk Atau Ketika pembelajaran Berarti tetap nulis ya Dan baca Dan alhamdulillah Seperti yang Saya melihat tadi Ketika kita Monefnya berhasil Dilirik itu Dilirik oleh Kemenang Ternyata Oh Kemenang Jember Kemudian Melihat Ternyata Di MI kami Melakukan Kegiatan Madrasah Literasi Dan disambut Dengan adanya Lomba Inovasi Pengelolaan Madrasah Kita dituju Untuk mewakili Kabupaten Jember Sebagai Madrasah Ikut 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 Pada Kategori Madrasah Literat Dan alhamdulillah Dari pencapaian itu Mas Mulai dari Penciptaan lingkungan Terus model Media-media Dan kemudian Ada assessment Untuk Jurnal Bacanya Kita Kita buatkan Portofolio Dan Best practice Kita kirim ke LIPM Lomba Inovasi Pengelolaan Madrasah Tadi Dekat Jawa Timur Kemenang Dan alhamdulillah Disurvey Mas Jadi Juri itu Tidak melihat Pertama Portofolio Dan Best practice Dilihat dulu Sama tim Kemudian Ada surat Dari Kemenang Iya Kemenang Jawa Timur Ada surat Kemudian Datang ke Disampaikan Lewat Kemenang Jember Bahwa Madrasah kita Lolos Lolos Tahap berikutnya Selanjutnya Dari tim LIPM itu Turun ke Sekolah kita Dari Turunnya Ke sekolah kita Kita buat Stand Saat lomba itu Stand Pameran Pameran literasi Dan melihat Stand itu Kita Dikasih Dua Tiket Yang pertama Anda Lulus Tahap Berikutnya Presentasi Best practice Di Surabaya Kemudian Tiket yang kedua Anda akan Mewakili Expo literasi Di Jawa Timur Akhirnya Untuk yang pertama Kita berangkat Dalam Dulah pulang Bawa juara tiga Kemudian Expo Bulan berikutnya Kita Expo Mewakili Kemenang Jember Juga Tiga hari Di Surabaya Dari Situ Kemudian Kita Mulai Mengenal Mengenal Ajang Ajang Perlombaan Di luar Nah Gitu Akhirnya Kita disarankan Untuk Mengikuti Lomba Guru Berprestasi Jadi informasi Sangat dekat Akhirnya Sangat mendukung Sekali Teman-teman Juga mendukung Sekali Kemudian Kemenang Memberikan Kesempatan Jember Memberikan Kesempatan Kepada Kami Untuk Mengikuti Grup Prestasi Dan Alhamdulillah Kita Dipilih Dan Lolos Untuk Ketingkat Nasional Dan Juara Ya Disitu Ada Tiga Kategori Meskipun Kita Belum Belum Maksimal Juaranya Ada Juara Satu Dua Dan Tiga Setelah Setelah Juara Favorit Kita Masih Pada Posisi Juara Favorit Mudah-mudahan Kedepan Bisa Juara Satu Dua Dan Tiga Ya Itu Menurut saya Sudah Hebat Karena MI Watu Kebo MI Yang ada Di Kejamatan Di Dusen Tetapi Mampu Menjadi Empat Besar Kan Empat Besar Juara Keempat Tingkat Nasional Ini Mudah-mudahan Nanti Ditengar Oleh teman-teman Sehingga Berikan Fertifasi Mas Jadi Tidak Hanya Kita Prestasinya Tetapi Apa namanya Visi-visi Yang dibawa Ke sekolah Tadi Itu Jadi Tidak Hanya Kita Pesimis Mungkin Sekolah Desa Ataupun Guru Kita Ada Yang Di Desa Ataupun Yang Itu Awalnya Tidak Mungkin Kenapa Tidak Mungkin Sesuatu Kalau Kita Jalani Dengan Niat Baik Kemudian Sungguh-sungguh Semua akan Mengalir Dan Itu Akan Anda Berkahnya Dan Barokahnya Baik Saya juga Tidak Menyangka Ternyata Ada Satu Program Tadi Big Tadi Menarik Dan Ini Menurut Saya Harus Menjadi Program Berlanjut Alhamdulillah Untuk Desmen Ini Sangat Merespon Dengan Program Ini Meskipun Program 2019 Ini Kontrak 2019 Sekarang Untuk 2023 2022 Dan 2023 Kita Sudah Disimilisikan Kesemua Sekolah Ini Bisa Dilaksanakan Secara Mandiri Tinggal Sistem Kita Sudah Berjalan Dan Sekolah Sekolah Kemarin Sudah Mengikuti Program Ini Dan Mudah Mudahan Bisa Menjadi Selanjutnya Jembatan Untuk Teman Teman Malah Dengan Berkarya Berinovasi Sungguh Sungguh Mungkin Bisa Pada Posisi Guru Yang Berprestasi Baik Mbak Karena Waktu Kita Sudah Habis Sebenarnya Ini Menarik Untuk Dikupas Ya Mbak Semoga Ini Menjadi Motivasi Dan Inspirasi Dan Ini Mungkin Kata Terakhir Bagi Teman 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 Guru Munggo Kalau Nanti Ada Sesuatu Mungkin Ingin Kita Berjuang Membawa Muhammadiyah Membawa Nama sekolah Kita Untuk Menjadi Guru Prestasi Siap Untuk Sharing Ya Baik Itu Nanti Proses Portofolio Ataupun Proses Pembuatan Karya Karya Pemberkasan Itu semua Saya Welcome 24 jam Untuk Membantu Siap Mbak Berarti Nanti Apa namanya Kalau ada Ingin Konsultasi Silahkan Nanti Apa namanya Jabri Ya Sangat-sangat Kalau bisa Membantu Karena Kemarin Tidak hanya Teman-teman Jember Teman-teman Fasda Itu kemarin Ada pelatihan Fasda Itu kan Inovasi Nah kita Bergabung Dalam Fasda Inovasi Jawa Jadi Teman-teman Yang dari Kresik Yang dari Lomonga Itu kemarin Jabri Minta Portofolio Contoh Berlanjut Tidak Sebenarnya Sekarang Berlanjutnya Itu Sekarang Mandiri Mas Biaya Mandiri Artinya Tidak ada Donor lagi Berhenti Tapi Berlanjut Dengan Biaya Sendiri Mungkin harapan dari donor kan Itu kenapa Kita dipilih Sehingga nanti program itu bisa Berlanjut Itu intinya Seolah Seolah saya tetap Teman-teman tetap Siap Kalau diajak Ngobrol tentang Apa tadi Fasda Untuk Menempuh guru prestasi Lomba-lomba Guru prestasi Dan Guru berprestasi Baik Terima kasih Semoga Ini bisa Menginspirasi Motivasi Guru-guru Kita Baik guru Apa namanya Muhammadiyah Ya Maupun guru-guru Di sekolah Negeri Dan swasta Lainnya Beberapa juga Ada dari negeri juga Yang Yang mulai ikut Minta Mungkin karena melihat Kita kan Selain mengikuti Guru prestasi Jawa Timur Untuk Ini Selain di Nasional Kita mengikuti Guru Grup prestasi Tingkat Jawa Timur Yang diadakan Muhammadiyah Nah itu kan harus Mengunggah Youtube Ya Prestasi pastinya Mungkin Dilihat dari situ Kadang ada yang lihat Apa Youtube-nya Mbak Channel-nya Guru prest Guru prest I'm EW I'm EW Itu channel-nya Punya BWM Jadi harus Kita link-kan ke sana Oh Berarti kita Sekolah Link-nya sekolah Kemudian kita kirim ke Terus channel-nya Channel-nya sekolah Channel-nya sekolah Baik Mbak Semoga nanti Apa namanya Bertambah Guru yang Menerapkan Suatu yang Baik Dan menarik Dan apa namanya Inovatif ya Bagi mahasiswa Dan bagi guru sendiri Terima kasih juga Atas hadirnya Mungkin di lain Kesempatan Nanti akan kita Kupas lagi Lebih mendalam ini Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton